Intro Halo lur, Wong Tegal pasti kenal karunama Brug Abang Selain sejarai Brug Abang, pemerontakan yang dilakukan oleh Kuti Liwiliwil Brug Abang juga terkenal karo bendungane, bendungan pesayangan Ora mongkwetok, ning bendungan pesayangan juga ana panganan tradisional sing sangat terkenal Yaitu rujak tanggul perpil ekoproyo pesayangan Ana sing omong jare arane rujak cinta Soalnya jare ake muda mudi sing lagi pada pacaran mampir neng rujak kue Tapi adung jare baku lembak lia dan om selamat Usahanya itu lebih seneng disebut dengan rujak tanggul perpil Namun meski begitu, mbak lia tidak melarang kalau rujaknya disebut dengan rujak cinta Rujak tanggul ini dimulai sejak 20 tahun yang lalu lor Tepatnya tahun 2004 Dan dari dulu hingga kini, sep tukang nguleg ke tembak lia seorang Soalnya adung kudu dewa kasing nguleg, rujaknya jare rasanya sejen Dan anak-anak buah ya Hai saat ini saya sedang berada di rujak tanggul bu Rujak tanggul Rujak tanggul Nah rujak tanggul ini gila ya Lihat ya antriannya banyak banget Ramai sekali Padahal adunya belum menyediakan tuh Masih prepare Kita coba ya rasanya Apakah memang sesuai ekspetasi atau tidak Rujak ulegan mbak lia kye isinya beragam ya lor Isinya anak rujak kangkung, rujak godong gandul, rujak godong bolet Dengan ditambahi kol, tronggong, lontong dan macem-macem Nah adung sampean ora doyan godong-godongan Karena membawakan wedi diarani pedus Sampean bisa peset rujak ulek alias rujak bebek Sing isi ne buah mangga, timun, pengkuang, gedang klutuk, sing dikecek bareng-bareng Dengan bumbu rujak yang lezat khas rujak tanggul mbak lia Awal mula menekuni bidang ini Mbak lia muda belajar dari saudaranya sing anak nature bond selama 3 bulan Kayak kursus kekwela Selama 3 bulan itu mbak lia digembleng habis-habisan Supaya bisa menghasilkan rasa rujak yang sesuai dengan yang diinginkan oleh gurunya itu Hingga pada akhirnya mbak lia pun lulus ujian dari proses belajar itu Dan dibolehkan untuk membuka lapak rujak sendiri di kampung halaman Lagi sampean belajar rujak awit terawan Awit cilik Luar biasa Luar biasa Mas, angin leper Rasa angin lagi Jengkel gue Orang enak Bapa aja Masa enak Kak Beliwis kon Berarti sampe angin Setelah usaha rujaknya berjalan, Balia dan Mas Lamet ini mulai menambah dagangannya lor. Mulai dari snack, kudu snack udah ya, tapi snack makanan ringan alias ciki-ciki kayak gala, gorengan tempe, bakwan, dan yang gak kalah seger adalah minuman es caw. Penasaran kalau es caw? Ngodang mana pesan dewek ya. Sing kudu sampean ngerti, rujak tanggul Balia ini diulek siji-siji ya lor. Najan sampean pesan rong puluh iji, tetep baik Balia ngawainya siji-siji. Orang digawain sekaligus kayak bakul rujak liane, bumbunya ya serak-serak-serak. Kacangnya ora eman-eman, gula jawane ya ora eman-eman, tengise ya ora eman-eman. Mulanya ake sing pada langganan hanya untuk menikmati bumbu rujak lugat khas yang tiada duanya ini. Sing tukumene ora wong biasa tok lur, pejabat bewis ake sing nyicipimene. Lapaken balia kie buka setiap hari dari jam 11 kosi jam telus sore, dan hanya menyediakan 100 porsi setiap harinya. Ora bisa nambah. Oh iya, tapi sabendina jumat, rujak tanggulnya tutup loh ya. Ya andian, go ngasau legu-legu ngelisit lah ya, ande tambah. Joss, ya boleh. Praya ini tidak apa bu? Jumat. Jumatok. Beda biasanya kan aku mau ngelisit rujak ya bu, sampe beda buka? Beda sawal, iya. Dua hari. Berarti lamon bibit-bibit ini semangnya selaksa insyaallah. Mending selap. Pasanya langsung buka, tapi lamon bibit-bibit ini semis sabbuk. Hmm, tapi ini buka, iya sih. Rung sampean pengen rasa kena rujak tanggul khas mbali ya, sampean kudurelah antri lulur. Antri ini bisa belasan antrian hingga puluhan antrian. Ya paling ora sejam rong jam lah. Weleh, weleh, weleh. Tapi ya ora apa-apa sih, soalnya garo ngantri, bisa garo nempes ningisor wit-witan sing adem nemen, garo nyawang bendungan pesayangan. Sing sesekali, anawang mancingnya, garo anawang sing andon ising. Nah, bimendur. Sampean penasaran? Garo rasa dan sensasinya rujak tanggul kewen bali ya kye? Parani bawis. Ajak lalen. Ngonyong titip po. Rujaknya aja doloi tengis, aja doloi sayur, li aja doloi bumbu. Arane rujak kosongan. Oke, baik-baik ya lura. Nah, setelah makan rujak yang sangat nikmat tadi, kita juga belum selesai nih kulineran di mana ini? Di Talang. Jadi kita masih ada soto, masih ada kikil yang perlu kita cobain lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin perjalanan kami di Kulineran Talang.